Data is the new oil. Statement semacam ini kian marah muncul. Ini tidak mengherankan, mengingat makin banyak institusi yang berhasil menarik value dari data yang mereka miliki. Terutama sekali dalam mendukung proses pengambilan keputusan dan juga peningkatan layanan yang mereka tawarkan. Istilah data-driven decision-making pun makin santer didukungkan, termasuk di sektor pemerintahan. Hanya saja mengekstraksi valuable information atau insight dari data mentah bukanlah proses sederhana. Dibutuhkan sejumlah tahapan yang cukup kompleks. Mulai dari data acquisition, data cleaning, data pre-processing and transformation, hingga akhirnya ditampilkan sebagai dashboard ataupun digunakan untuk keperluan predictive analytics. Setiap tahapan tersebut melibatkan banyak role dalam bidang data. Seperti data engineer, data scientist, dan juga business intelligence. Situasi krisis talenta digital yang sedang melanda Indonesia sekarang ini menjadikan banyak institusi, tech company terutama sekali, mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pertumbuhan mereka. Kehadiran IT bootcamp yang mulai menjamur di Indonesia sebenarnya mencoba menjawab tantangan kebutuhan semacam ini. Untuk bidang data science, dari sekian banyak IT bootcamp yang saya ketahui, Haktive Aid termasuk yang memiliki komitmen serius dalam mempersiapkan talenta-talenta baru untuk bisa terjun dan berkarya secara profesional di industri. Haktive Aid juga membuka kesempatan yang luas bagi tech company yang ingin bermitra dan menyerap talenta digital khususnya dalam bidang data science. Informasi lebih lanjut mengenai program data science yang ditawarkan oleh Haktive Aid bisa diakses melalui link di sudut kanan atas berikut ini. Bye bye